Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong kok tanya. Baik persahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa video jadul yakni video wawancara terhadap mantan Presiden Republik Indonesia, Gus Dur. Dan pernyataan Gus Dur ini terkait dengan Amin Rais yang dimana pada beberapa minggu terakhir ini Amin Rais cukup viral dengan pernyataan-pernyataannya yang sedikit memancing Kisru di tengah suh politik yang lagi memanah saat ini. Dan ternyata Gus Dur punya pernyataan yang hampir sama dengan pernyataan netizen saat ini. Dimana Gus Dur mengatakan bahwa Amin Rais itu penipu. Untuk selengkapnya mari kita saksikan videonya. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Di muka umum tak tunggu nih. Bener gak ini? Yang menentukan benar-benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani gak membawa saya ke pengadilan sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi Presiden Amin Rais, Ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Jabura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang Qiyai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Qiyai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut. Qiyai kira-kira loh ya, Mbok Kustur itu disuruh jadi calon presiden. Qiyainya menjawab, Nanti dalam dua bulan sampai melengserkan. Lalu dia katakan, Walaui tidak, Tidak kan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, Ya memang enggak, Dua bulan, Dua puluh bulan kemudian. Nah, Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, Janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Nah, Nah itu. Nanti mana-mana saya bilang begitu gak berani. Jawab. Tadi Gus Dur, Dalam upaya mencopot Anda, Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong kok tanya. Nah, Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, Apakah Anda dendam sama mereka? Nah, Apa yang dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu? Sudah memaafkan? Maafkan, lupa sih enggak. Nah, Pernahkah setelah peristiwa ini, Apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas, pemimpin di Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya apa? Itu pun saya di raya masih kesana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya enggak punya musuh dong di Indonesia. Ada satu hal, kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, enggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang enggak jelas itu. Saya diperintah oleh lima orang sesepuh saya. Itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja, masuk api, masuk api. Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, saya ini orang persantren disuruh-uruh orang tua. Itu enggak bisa ditawar itu Gus Dur. Enggak bisa ditawar. Lima orang itu. Saya enggak sebut namanya. Gus Dur, dalam 20 bulan sebagai presiden, prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap itu saja. Enggak ada pikiran lain. Tapi ada yang menuduh. Dan ternyata berhasil. Kita tetap satu negara hari ini. Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur? Bukan. Ternyata setugas saya begitu. Bekara saya berjasa itu adalah soal kedua. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Alah nanti sejarah akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi enggak bisa dipersoalkan itu biaya. Enggak bisa dipersoalkan. Benar. Kalau enggak kan sudah dipakai oleh orang-orang beresek itu. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu. Persisnya itu. Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Nilailah orang setelah dia berkuasa. Setelah dia ketua MPR, apa yang terjadi? Bagaimana dia bikin poros tengah? Bagaimana kemudian jadi Gus Dur diapakan? Bagaimana Mega dieliminasi? Gitu loh. Oh ini teman-teman seperjuangan semua yang benar ini ya? Di situ kan kelihatan. Iya kan? Maka sampai sekarang kan Mega ini gak mau dengan apa? Sehalaman ketemu pun gak mau dengan Amir Rais. Sampai hari ini ya, Bok? Oh iya, gak pernah lah. Iya kan? Artinya sangat menyakitkan waktu itu. Tapi lucunya, kenapa Bu Mega quote-unquote bencinya dengan Pak Amir Rais? Bukan dengan Gus Dur yang akhirnya menjadi presiden. Bukan benci. Jalan kaki, Jakarta-Jugja pulak balik, kalau perlu sambil engklat. Jalan kaki, Jakarta-Jugja pulak balik, kalau perlu sambil engklat. Apa kabar Pak Amir Rais? Dari ini kami partai hanyar. Partai ini partai umat. Nek ngasih menang Pak Amir Rais tak didong Jugja Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.